Pokok itu ternyata ada pereknya suatu lupa Menurut Anda, menurut Anda gimana? Kalau tegakan hukum Ya iya loh, siapapun Harusnya kecasan, harus tegas Harus tegas, siapapun Jangan pandang huyuh Meskipun orang hebat Atau orang yang memiliki posisi Atau toko publik dan sebagainya Siapapun, kalau memang itu terbukti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat subscriber, dimanapun Anda berada Dan mudah-mudahan selalu berbahagia Tapi Untuk kali ini kita Akan Membahas Kabar yang tidak terlalu bahagia Kabar yang Bikin miris di hati kita Kenapa? Karena dua hari yang lalu Tanggal 15 Maret 2021 Kalau tidak salah Bisa dikoreksi Itu ada Penintaan dari Tim kecaksaan negeri Banyumas Terhadap Dua pelaku yang diduga menggelapkan Waktu itu diduga menggelapkan Uang bantuan COVID-19 Atau penanganan Ekonomi Untuk COVID-19 Sebesar 477 Dan yang menarik Pelakunya adalah Masyarakat Desa Yang konon Dekat dengan Salah satu Anggota Jawa RRI Dari perwakilan Kelupatan Jawa RRI Isu yang berkembang Yang nanti kita akan membahas Misalnya Salah satu Topuk Banyumas Justru Anggota DPR RI Dari fraksi Dari fraksi Bupatan Jawa RRI Dari fraksi Bupatan Jawa RRI Bupatan Jawa RRI Dari 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 terima kasih kedatangannya di studio kami nah ini langsung ke topik ya karena ini durasi ini durasi ini di Kabupaten Banyumas lagi ramai tentang kasus korupsi pemotongan atau mungkin penggelapan dengan bantuan COVID-19 atau COVID-19 yang peruntukannya untuk UKM nominanya lumayan fantastis kalau kejaksaan negeri kemarin melakukan penyitahan 470 juta ternyata kritis yang disampaikan oleh kecasaan negeri kerugian negara yang tadinya dihitungannya 1,9 bernyata setelah dihitung lagi oleh kejaksaan negeri menjadi 2,1 miliar ini angka yang luar biasa dan pelakunya konon kebutan tijatnya nanti kita telusuri lebih lanjut itu seorang subir dari yang bernama DPR RI kira-kira misalnya itu betul ini angka debat tak tercara kira-kira apa yang Anda rasakan seperti orang berjumpas oke terima kasih kami jadi saya secara pribadi kalau memang hidup itu terjadi meskipun orang dekatnya siapapun kalau benar terjadi tapi sudah dihitung ada kasus ini itu kita sudah sudah unik nasional meskipun orang terdekat orang terdekatnya orang hebat ataupun siapapun kalau memang itu benar terputih ini melihat kinerja dari beliau-beliau dari kecasaan krisik kayaknya sudah luar biasa nah mereka sudah dari DPR RI sudah mencinta orang DPR RI itu yang setia yang 70-70 juta itu ada yang sisa ada yang bersisa jadi kalau memang Ibu sudah terendam terputih seperti itu ya kami sebagai warga yang emas secara umum saya juga secara berbicara sebagai traksi hukum sangat berharap segera ditangani secepatnya seadil-adilnya kalau itu ternyata terakhir juga terlibat menurut Anda menurut Anda bagaimana kalau tegakan hukum ya iya siapapun harusnya harus tegas harus tegas siapapun hukum meskipun orang hebat atau orang yang memiliki posisi atau toko pabrik dan pg yang siapapun kalau memang itu terbukti oke ini jadi menurut pandangan dari LPH Angsor atau anggota LPH anggota Banyumas ini ya yang berkira secara primedi jika ternyata memang anggota DPR itu terlibat maka kecaksaan negeri Banyumas harus berdiri ya harus berdiri menindak dalam langkah menegakkan keadilan menegakkan hukum setegas-tegasnya kepada siapapun nah ini kan agota DPR nih agota DPR dari fraksi ponol ya ini selentikan berbeda ini dari partai partai yang bagi Tantang misal apakah partai sudah ada sikap yang tidak terkait dengan isu sejauh ini belum belum ada sikap belum ada sikap ya jangan tapi sih seandainya seandainya ini kan bersesanya kalau menurut saya lebih banyak menurut saya saya juga ini ya teman-teman kita juga kebanyakan orang-orang orang-orang PKB orang-orang PKB ya ya secepatnya juga partai juga juga sikap yang seperti apa yang anda inginkan ketika ternyata itu terbukti anda sebagai orang-orang yang masuk mungkin malah pemilih PKB bisa jadi ya hasil ya hasil ya nah kira-kira sikap apa yang tepat untuk partai politik ketika ada kadernya ya ternyata mesinnya terlibat ketika kader itu mempunyai posisi yang vital segera dilakukan reorganisasi misalnya apa untuk mengembalikan mengembalikan kerja dari kantai motor motor penggeraknya dimana sedih atau orang-orang yang menjadi kunci nah ketika orang-orang yang menjadi kunci disini ini terlibat langsung otomatis nanti berbicara manpeg kan kita juga berbicara manpeg kan ini ini salah-salahnya bagian dari manpeg meskipun tidak semuanya tidak secara langsung langsung tapi terharap kan depannya otomatis mempunyai ya kita berusaha untuk mengusung aspirasi dari seluruh warga di Banyumas kalau kita berpisah di Banyumas nah bagaimana kita mengusung itu kan ini sebenarnya tidak hanya insu Banyumas sebenarnya cuma kejadiannya juga kejadiannya kebetulan ya yang inisial AM dengan MT itu orang Banyumas kejadiannya di Banyumas tapi anggarannya nasional ini luar biasa ada orang desa kalau maksudnya desa itu di wilayah kecamatan Cilomok kecamatan Cilomok atas nahan inisial MT sama AM ini bisa bermain anggaran sampai ke level berusaha menurut anda mungkin ini indah apa istilahnya berdiri sendiri tanpa melibatkan pihak-pihak mungkin tidak secara pasional ini kalau secara rasional kita bisa menggapai atau memutipuat di langit atau di atas itu kan kita menggunakan iya pasti ada alat tanpa 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 yang lain keren ini sangat mungkin sangat mungkin karena ada link-link yang membuat inisial M dan MT itu bisa memainkan sangat mungkin karena ada salah satu barang bukti selain uang yang disitar 470 juta atau stampel yang belum dibuka sama kejasaan karena ini kan peruntukan bantuannya untuk masyarakat UKM kelompok-kelompok usaha makanya memang kelompok usaha yang punya stampel tadi kan itu nah ini stampel yang penting memang peruntukan kemudian dana itu benar-benar digunakan untuk untuk membuka usaha dan untuk membagikan ekonomi yang dirilis oleh jasa dari jasa dari penyakmas kalau tidak salah itu kan modusnya bandol itu setelah masuk ke rekening UKM-UKM yang diusuran oleh Oknum ini kemudian dicairkan dan di depan bank langsung di eksekusi jadi mungkin pemotongan atau semuanya kita kita belum jelas atau sudah ada informasi eh mungkin kalau nggak sih cara pastinya sih belum jadi kita juga perkembangan kasus ini kita juga tetap mengantuk bagaimana hasil dari penyajikan 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 ok ini penetapan tersangka setelah penyajikan ada jika waktu menurut anda memang harusnya seperti itu yang dibuang ke caksa laku harusnya ketika penyajikan ada penetapan tersangka ya memang ada persenjiannya ada persenjian kita berbari pemeriksa tapi ya kita berharap dan meskipun sudah tersangka tetapi mungkin belum belum nongkar yang masih ada kekurangan tapi yang pastinya kita sangat menghargai dari kereja beliau-beliau pada kenyataannya Mas Harki yakin bahwa kecapangan membuka kasus intang bergerak yakinkan ya sebagai warga-warga nyemas atau sebagai RPH Saya harus benar yakin, mereka pasti akan bekerja sama Bapak dan sepertinya adalah ujung tombak buka dari Pak Presiden Pak Presiden menyambutkan keuntungan melalui Kementerian Kementerian Kerjaan itu untuk memberikan pembarikan rekomunan masyarakat Dengan membentuk super usaha, dengan menyambutkan keusahaan atau kelompok usaha dari masyarakat Apabila ini sudah terbukti, kamu tidak mau menurut saya Artinya, Pak Yagri dengan kejaksaan negeri dan memasakkan, memukah seterangnya Artinya dua orang ini ternyata melibatkan orang hebat Ternyata misalnya, ini berasal kata-kata salah Kalau ternyata melibatkan pihak-pihak tertentu ini mempunyai power Apalagi isinya ini, orang yang ternyata DPR ini Apakah kejaksaan berani untuk menyentuh kejaksaan? Mereka berani, harus berani, harus berani, harus berani, harus berani Kenapa? Mereka berkira? Ya, ini berasal kata-kata Oke, sahabat karena durasi Terima kasih atas kehadiran Bapak Hakim Mabrun Atau sahabat Hakim Mabrun Dari anggota LBH Dari anggota LBH Mudah-mudahan Kasus Korupsi Atau Ataupun Pengotongan Yang dilakukan oleh Penyelesaian Pengterannya untuk keadilan dan istilahnya untuk memberikan harapan kepada masyarakat Rasa keadilan di masyarakat Dan Mas Arti optimis Kalau kejaksaan di Bapak Mas dapat menelesaikan itu dengan sehadiran artinya dan setegas-tegasnya Sekali lagi saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Aman, aman Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih